Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sedulur semuanya saudara-saudara semua yang kerja di Indonesia atau yang di luar negeri atau yang di mana saja Mari kita mendengarkan tausiyah dari Ustadz Dano semoga tausiyah ini bisa bermanfaat untuk kita kita semua menambah wawasan agama kita semua dan juga bisa bermanfaat untuk kita keluarga kita dan orang-orang di sekitar kita silahkan disimak isi tausiyahnya semoga berkah dan berwapat silahkan ditonton didengarkan monggo kalau kamu mau keluar baik-baik keluarlah baik-baik sebelum nanti selesai tamat kamu akan bertemu dengan seseorang dengan nama Al-Quran Al-Kufiq jadi jangan mungkin bisa ditambahkan buasannya kalau moksa itu orangnya mati atau enggak itu Pak Ustadz setahu saya enggak orangnya itu enggak mati Pak Ustadz yang muslim Pak Ustadz enggak harus muslim ya itu ya jadi kalau muslim kalau memang muslim yang bener ya enggak ada moksa kayaknya ya karena kalau dalam Islam dalam Quran kan disebutkan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mengalami mati-moksa ini kan tidak mati menurut Pak Ustadz tadi enggak sampai berapa lama bisa ya itu gimana tahunnya Pak Ustadz itu kalau enggak mati jadi moksa itu kayak struktur tubuh manusia itu dihentikan dihentikan Ruhnya Pak Ustadz gimana dia masih punya ruh aja ini kekuasaan Allah kalau itu sudah menyentuh kekuasaan Allah ya ilmu-ilmu kekuasaan Allah jadi saya tidak tahu persis ya yang saya tahu dia akan berhenti padahal waktu mamanya tunggu itu mau moksa sekarang ya sampai besok mamanya tahun seribu tahun lagi ya begini aja wajahnya berarti moksa itu yang diinginkan oleh yang mau moksa atau memang ada diinginkan oleh yang mau moksa itu jadi kayak mamanya Kerajaan Brawijaya dia enggak mau dikalahkan dia ini dia enggak mau dikalahkan intinya saya ingin menghilang saya ingin di surga tanpa saya itu begitu kali ya kali ya saya saya belum paham betul tapi itu kan keinginan sehingga pada waktu itulah dia membaca mantra dimana mantra itu sebenarnya mantra penghilang aja nah karena dia ingin di surga dia tidak ingin terbebani dengan dunia kali nah yang tidak terbebani di dunia itu biasanya itu di alam jin yang enggak ada makan enggak perlu makan enggak perlu ini enggak perlu ini enggak perlu ini gitu nah ini hanya penelitian saya aja ini subjektif jadi silahkan kalau memang yang lain mau memberikan referensi silahkan jadi ini sangat mohon ya Pak Ustadz ya dengan izin Allah mudah-mudahan Allah mengabulkan doanya nanti Pak Ustadz kepada saya amin amin itu supaya saya itu pengen merindukan ketenangan ibadah seperti yang dulu yang pernah saya rasakan amin 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 lebih baik ibadah lagi itu apa bagus lebih baik lagi ibadah saya iya iya haduh iya 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 tak disebutkan dalam deretan 25 nabi dan rasul apalagi dalam sejarah praislam, Allah selalu mengutus nabi di tengah Bani Israel tanpa pernah terputus mengingat sifat Bani Israel yang mudah hengkang dari agama jika tak didampingi oleh utusan ilahi salah satu nabi yang jarang disebut yakni Nabi Shamil atau Syammil atau ahli kitab menyebutnya dengan Samuel Raja-Raja yang moksa saat ini sudah bersatu di Nusantara itu sudah bersatu mempersiapkan diri untuk akhir zaman karena mereka sendiri sudah tahu jadi mereka Raja-Raja yang moksa itu bersatu, bersatu di Nusantara ada Buddha Waka, ada Brahma Kandi, ada Prabu Siliwangi, ada Ratu Sima ada Brawijaya, ada Gajah Mada juga ada oh? ada yang dari Sumatera juga ada cewek siapa itu lupa saya tapi itu cuma di Indonesia? di Indonesia adanya oke di Indonesia kenapa di Indonesia seperti itu? Allah Alam nggak tahu saya sekali nggak tahu saya saya nggak tahu memang benar cuma ya saya dengar memang mereka sudah mempersiapkan diri untuk kata mereka untuk perang katanya udah nggak tahu saya nggak tahu jangan menurut sama saya kamu itu tahu saya hancurkan itu rumah di Kapasa saya akan hancurkan rumah di Kapasa rumah apa? itu yang kau bilang baik Tuluamu oh ya, terus saya akan hancurkan itu terus kamu lihat dalam waktu dekat ayah belum lah tidak lebih maju dari yang kau kira apa? kita semua sudah mengelilingi ya dano persiapkan bala tentaramu kita akan berperang saya kalau bala tentara saya kan nggak punya bala tentara banyak yang akan mengikuti di Munang berarti kamu belum tahu saya sepenuhnya ya? iya belum tahu kalau belum tahu ngangguk belum tahu nggak apa-apa dieleng boleh saya tanya belum tahu daripada nanti perang sama saya kamu nanti nyesel nanti kamu dia mau diusir nggak Paus tadi? nggak santai aja dia butuh waktu untuk jawab aja ayo adikah jawab bagaimana? belum tahu kan? boleh saya cerita? boleh? oke jadi Buddha Waka beserta cucunya yang bernama Brahma Kandi dia mengaktikan dirinya untuk menyongsong akhir zaman kamu kan harimau mau ikut Pak Ustaz mau nggak? kalau mau Pak Ustaznya mau nggak sama saya iku loh saya jadi muridnya iku mau nggak? Pak Ustaz ngajarin saya gitu loh Pak Ustaz ada itu banyak yang baru belajar Islam sana di Jogja banyak tuh nanti kamu bisa kumpul kamu mau masuk Islam saya sudah Islam loh Pak Ustaz ya Islam kok mau dikongkon-kongkon ini piye ya kan saya dikasih makan Pak Ustaz nah memang bener ceritanya kalau yang namanya lapar itu dengar dekat dengan kekafiran gara-gara lapar kamu kapir ngerti? nggak boleh gitu ya kamu iya kamu harus nggak mau sebenarnya kamu jin itu kan nggak makan nggak apa-apa iya tuh hanya nafsu mu aja ingin makan jangan ya kalau kamu mau nanti belajar agama beneran kalau kamu mau nanti akan jadi wujud manusia wujudnya kayak apalagi-lagi tonnya rahmah ya gimana barida apa yang dirasakan sekarang lebih baik ada yang keluar gitu seperti ada yang keluar mudah-mudahan jadi wasilah kesembuhan dari barida sendiri ya amin amin ya Allah subhanallah Pak Ustaz Danu yang sangat terkenal ketakwaannya di dunia jin maupun dajar terima kasih Pak Ustaz Danu semoga Allah merahmati Pak Ustaz Danu bisa keluarga amin Allah amin